Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin I News pagi. Pemirsa tim gabungan Polda Jabar dan Polres Cirebon mulai menemukan titik terang terkait kasus penembakan anggota patroli Jalan Raya Tol Kanji Pejagaan Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, Dinihari. Ya, bertugas menggeladar rumah, terduga pelaku dan membawa istri serta bertuah jawab. Berikut sejumlah para bukti. Tim gabungan Polda Jabar dan Polres Cirebon membawa istri RS, terduga pelaku penembakan anggota patroli Jalan Raya Tol Kanji Pejagaan, Cirebon, Jawa Barat. Kedua orang dekat dari terduga RS tersebut dibawa untuk dimintai keterangan di Malpolres Cirebon, Kota. Usai mengamankan keduanya, petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan mengamankan sejumlah barang bukti. Selain itu, polisi juga menemukan fakta-fakta jika terduga pelaku RS merupakan menantu dari terduga teroris AS yang sebelumnya telah diamankan Densus 88 Anti-Teror di kawasan Perumnas, Kota Cirebon. Menurut Ketua RW setempat, RS yang sehari-hari berjualan sudah tidak terlihat sejak 4 bulan terakhir. RS dikenal jarang bergaul dan membaur dengan masyarakat. Sementara tiga pelaku penembakan terhadap petugas yang sudah diketahui identitasnya, masih dalam pengejaran tim gabungan Polda Jabar dan Polres Cirebon. Sedangkan dua anggota Polri yang menjadi korban penembakan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon dan Rumah Sakit Geramat Jati, Jakarta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Siskandar, INEWS, melaporkan.